Fang Lice, pemimpin dalam aksi protes mahasiswa Tiananmen tahun 1986 dan 1989, meninggal beberapa hari lalu di rumahnya di Arizona di usia 76 tahun. Menjelang akhir hayatnya, Fang menjabat sebagai profesor antrofisika di Universitas Arizona. Dulunya, ia adalah wakil rekor di Universitas Sain dan Teknologi Tiongkok. Semuanya berubah saat ia menjadi pemimpin demonstrasi mahasiswa skala besar tahun 1986. Dia diusir dari Partai Komunis Tiongkok dan dihujani kritik nasionalisme. Saat pas catragedi pembantaian mahasiswa di Tiananmen, Fang terpaksa melarikan diri dari negaranya. Kini di kalangan rakyat Tiongkok hanya segelintir orang yang masih mengingatnya. Beberapa hari terakhir ini saja orang ramai membicarakan kematiannya dan pelariannya ke AS pada tahun 90-an. Selain itu, kami tidak tahu apapun tentang dirinya. Rakyat Tiongkok Daratan bahkan lebih tidak tahu karena ketatnya akses internet di Tiongkok. Fang Lice menerbitkan banyak buku mengenai astrofisika dan kosmologi. Dia dikenal sebagai astrofisikawan. Pada tahun 2010, ia terpilih sebagai Fellow of American Physical Society, salah satu organisasi terbesar di dunia fisikawan. Sampai hari ini, rejim Tiongkok tidak mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Pencarian internet untuk Fang Lice dan pembantaian lapangan Tiananmen diblokir. Pembantaian ini hanya disebut sebagai insiden 4 Juni. Hukum PKT berbeda dari aturan otoriter sebelumnya, bukan hanya menekan orang, tapi juga memanipulasi memorinya. Dengan memanfaatkan media masa sebagai alat, mereka dapat menghapus tokoh-tokoh sejarah dan peristiwa dari pikiran orang. Lebih dari dua dekade kemudian, warisan terakhir dari pembantaian lapangan Tiananmen belum juga terlihat. Terima kasih telah menonton!